Intro Penyelundupan telepon genggam berbagai merek ini terungkap pada saat personil KRI Lepuh sedang melakukan patroli rutin di perbatasan antara perairan Batam dan Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima Kuarmada I, Laksamana Muda TNI Yudomargono pada saat memberikan keterangan vers kepada awak media di lanal Batam beberapa waktu yang lalu. Menurut Laksamana Muda TNI Yudomargono, penangkapan KM berkat Saudara Jaya terjadi pada Selasa 16 Oktober 2018 lalu saat KRI Lepuh 861 melaksanakan patroli di perairan Selat Singapura. Di belakang kita adalah kapal KM berkat Saudara Jaya yang tertangkap KRI Lepuh pada hari Selasa kemarin tanggal 18 Oktober jam sekurang lebih jam 22.00. Setelah dilaksanakan pemeriksaan ternyata kapal tersebut memuat berbagai HP, HP berbagai merek, kurang lebih jumlahnya 609 koli, kurang lebih jumlahnya pererbiji, karena ini belum kita hitung sama-sama kurang lebih, 20.000 biji. Setelah kita cek ternyata kapal tersebut berasal dari berangkat dari jurung Singapura, tujuan ke Batam. Yudom menambahkan, ribuan handphone ini dikemas dalam bungkusan karton sebanyak 609 koli dan apabila diuangkan mencapai 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, pihak Nakoda dan ABK Kapal belum mau mengakui siapa pemilik barang selunupan tersebut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan.